Aku ingin tahu seperti apa keberadaan pemilik Taman Batu Kuno itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya mengunjungi Taman Batu Kuno, anggota tim ekspedisi hanya bisa menghela nafas. Meskipun mereka semua adalah guru suci tertinggi, dibandingkan dengan Tianjun, mereka seperti semut yang lebih kuat. Adapun pemilik Taman Batu Kuno, dia setidaknya adalah dewa surgawi tingkat bintang. Makhluk seperti itu dapat mengubah tangannya menjadi awan, mengubah tangannya menjadi hujan, dan mengubah galaksi menjadi tamannya sendiri. Perahu layar kuno itu terbang menuju Taman Bunga Kosong terdekat, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Beberapa jam kemudian, sebuah perahu layar sederhana mendarat di Jalan Batu di Taman Void. Taman bunga ini tidak besar, jadi setiap orang harus menempuh jalannya masing-masing. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi kami kapan saja. Ketua tim, seorang pemuda berambut gondrong, meletakkan perahu layar sederhananya dan berkata, tim ekspedisi sudah berkali-kali bertindak. Kalau tidak ada bahaya, biasanya semua orang bergerak bebas. Lagi pula, jika Anda bertindak bersama, hasil panen harus dibagikan. Jika Anda bergerak bebas, semua yang Anda temukan adalah milik Anda. Meskipun Void Garden tidak besar, jika lebih dari selusin orang memasukinya, itu seperti setetes air yang memasuki sungai. Mereka menghilang secara tiba-tiba. Mereka hanya dapat mengandalkan token komunikasi untuk menyampaikan berita dan lokasi kepada masing-masing orang lainnya. Bunga-bunga di Taman Batu Kuno semuanya adalah tumbuhan tingkat surga. Berapa banyak tumbuhan tingkat surga yang ada di sana? Petik 2 Pada kondisinya saat ini, tumbuhan tingkat surga bukanlah apa-apa, tetapi ada terlalu banyak bunga di Taman Batu Kuno. Bunga-bunga di satu Taman Bunga Void mungkin bernilai ratusan juta, apalagi seluruh Taman Batu Kuno. Li Fu Chen memperkirakan bahwa dibandingkan dengan Taman Batu Kuno, tumbuhan tingkat surga di seluruh bidang biru tua hanyalah setetes air di ember dan tidak layak untuk disebutkan. Awalnya, dia ingin menyingkirkan bunga-bunga ini, tetapi ada batasan pada setiap bunga. Akan membutuhkan waktu lama untuk melanggar batasan ini. Li Fu Chen tidak ingin membuang waktu untuk bunga biasa tingkat surga ini. Akhirnya, Li Fu Chen menemukan bunga tingkat surga tingkat atas. Bunga tingkat atas surga ini berwarna ungu, tingginya ratusan meter, dan ditutupi dengan garis ungu emas, memberikan pesona yang tidak bisa dihancurkan. Bunga yang luar biasa. Mata Li Fu Chen berbinar. Jamu tingkat atas tingkat surga, juga disebut ramuan ekstrim, lahir dari esensi alam semesta dan memiliki banyak kualitas magis. Ramuan jidau ungu di depannya jelas jauh lebih canggih daripada ramuan jidau yang didapat Li Fu Chen di pesawat biru tua. Butuh sebagian besar hari bagi Li Fu Chen untuk melanggar batasan bunga ungu. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, cahaya ungu kemasan melesat ke arah Li Fu Chen. Li Fu Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu jelas merupakan serangga emas ungu. Dentang. Li Fu Chen menebas serangga ungu emas itu dengan pedang. Hanya saja tubuh serangga ungu kemasan ini sangat keras, pedangnya hanya meninggalkan bekas samar di tubuh lawannya, sosoknya bergetar di udara dan melesat ke arah Li Fu Chen lagi. Dentang. 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 Cahaya pedang jatuh seperti hujan pada serangga emas ungu, namun tidak ada satupun cahaya pedang yang benar-benar dapat menembus kulit serangga emas ungu. Ini terlalu sulit. Li Fu Chen diam-diam memuji dan mengeluarkan pedang pembasmi surga. Puff! Kali ini, Li Fu Chen berhasil membelah tubuh Zijin Chongzi. Senjata tertinggi dapat mengabaikan pertahanan sampai batas tertentu. Tidak peduli seberapa keras tubuh serangga emas ungu, itu tidak akan berguna kecuali wilayah lawannya sangat tinggi, mencapai level yang sama atau bahkan melampaui senjata tertinggi mustahil untuk menahan serangan senjata tertinggi. Tentu saja, jika Li Fu Chen berusaha sekuat tenaga, dia dapat dengan mudah membelah tubuh serangga emas ungu tanpa bergantung pada pedang pembasmi langit, tetapi Li Fu Chen tidak ingin mendapat masalah seperti itu. Membelah tubuh serangga emas ungu, Li Fu Chen menggerakkan tangannya, dan bunga ungu itu tercabut dan terbang menuju Li Fu Chen, ia dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi bunga seukuran telapak tangan. Menyingkirkan bunga ungu, Li Fu Chen terus bergerak maju. Tiga hari berlalu, dan Li Fu Chen memperoleh total lima ramuan obat Jidao. Yang satu adalah ramuan ekstrim kelas dua, satu ramuan ekstrim kelas tiga, dan tiga bukan ramuan ekstrim terbaik. Jika lima ramuan obat yang luar biasa ini dijual, mereka dapat membawa ratusan batu spiritual berkualitas tinggi ke Li Fu Chen. Meskipun dengan sumber daya keuangan Li Fu Chen saat ini, beberapa ratus batu roh kelas atas bukanlah apa-apa, namun kekayaannya terakumulasi berulang kali. Master pedang, suatu kebetulan sekali. Di tengah perjalanan, Li Fu Chen bertemu dengan Master Suci Kapak Batu, salah satu dari tiga Master Suci Umat Manusia di tim ekspedisi. Ketinggian normal Lord Stoney Axe mendekati 2,5 meter, dan dia membawa kapak batu di punggungnya. Itu suatu kebetulan. Petik 2, Holy Lord Stoney Axe juga merupakan Holy Lord Puncak. Faktanya, lebih dari setengah dari sembilan belas anggota tim ekspedisi adalah Peak Holy Masters, dan sisanya bukan Peak Holy Masters. Mereka pada dasarnya memiliki keahlian unik mereka sendiri, yang dapat memainkan peran yang tidak dapat diabaikan pada saat-saat kritis. Menurut Gulisa, tim ekspedisi ini dibentuk untuk menjelajahi berbagai rerun dewa berbahaya. Jika kekuatannya terlalu rendah, mau tidak mau akan menjadi kendala. Zizi, saat keduanya saling menyapa, sesosok hantu tiba-tiba menyerang Tuan Kapak Batu. Pergi, Lord Stoney Axe meninju, menghempaskan hantu itu. Saat hantu itu mendarat, keduanya melihat bahwa itu adalah tikus hitam yang panjangnya lebih dari 1 meter, tetapi mata tikus hitam itu seperti kristal warna-warni, dan sepertinya berisi banyak ruang. Hati-hati, ini adalah tikus void. Holy Lord Stoney Axe mengingatkan Li Fu Chen. Dimengerti, Li Fu Chen mengangguk. Tikus kekosongan adalah makhluk yang sangat sulit di Taman Batu Kuno. Makhluk ini mengandung atribut kehampaan, dan tubuhnya lemah dan lemah. Jika Anda memukulnya dengan kekuatan 100%, hanya sedikit kekuatan yang akan mempengaruhi lawan paling banyak, tapi gigi lawan bisa dengan mudah menggigit pertahananmu. Satu-satunya cara untuk menahan Void Rat adalah dengan menggunakan Way of the Void untuk menyerang lawan, sehingga 10% kekuatan dapat ditransfer ke lawan. Zizi, mungkin karena mengira Master Suci Kapak Batu lebih kuat, tikus void mengubah arahnya dan menyerang Li Fu Chen. Ding, cahaya pedang menyala dan Void Rat terbang keluar. Mencicit, mencicit, mencicit. Tikus void menjadi marah dan gemetar. Ratusan ribu tikus void menyerang Li Fu Chen. Masing-masing begitu ilusi, seolah-olah mereka bersembunyi di dunia lain. Jelas sekali, ini adalah kemampuan bawaan dari Void Rat. Bagus sekali. Li Fu Chen tertawa keras, cahaya pedang menyala, dan semua tikus kosong terpental. Ilmu pedang yang sangat kuat. Mata Lord Stone Axe berbinar. Ilmu pedang Li Fu Chen sangat sempurna dan kuat, hampir tanpa cacat, sehingga ia dapat dengan mudah memblokir kemampuan bawaan tikus void. Jika itu adalah ahli pedang lain, akan ada beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh tikus void. Namun, tidak mudah untuk mengusir Void Rat ini. Lord Stone Axe akan melangkah maju untuk membantu. Coba teknik pedang void ku. Li Fu Chen tidak mencabut pedang pembasmi langit. Pedang pembasmi langit adalah senjata tertinggi, dan Li Fu Chen tidak ingin menunjukkannya di depan orang lain. Terlebih lagi, alasan mengapa Void Rat begitu sulit untuk dihadapi bukanlah karena pertahanan tubuhnya yang kuat, tetapi karena tubuhnya yang lemah dan lemah. Niscaya akan lebih mudah untuk menghadapi lawan dengan teknik pedang void. Cahaya pedang transparan menembus kehampaan, dan di bawah tatapan ngeri tikus void, itu menembus tubuh lawan sekaligus. Zizi, tubuhnya menjadi tidak besar dan Void Rat melarikan diri tanpa jejak, jelas karena ketakutan. Kamu benar-benar ahli dalam ilmu pedang hampa. Holy Master Stone Axe diam-diam memuji di dalam hatinya. Tau kekosongan adalah tau yang sangat kuat, dan juga merupakan tau yang maha kuasa. Berjalan di alam semesta, tau waktu dan tau ruang adalah tau yang sangat menakutkan. Seperti Sisa, penguasa kota Shisha bagus dalam cara Kaos Sen, dan cara Kaos Sen sebenarnya juga mengandung cara waktu, namun lebih fokus pada pembasmian. Karena mereka bebas bergerak, Li Fuchen dan Holy Lord Stone Axe tidak akan tinggal bersama selamanya dan berpisah setelah beberapa saat. Selanjutnya, Li Fuchen bertemu Anjiu, guru suci puncak suku Win. Klan Kirigakure sangat pandai dalam membasmi. Umumnya, klan Kirigakure di level tertinggi Holy Lord dapat membasmi Holy Lord. Klan Kirigakure di level puncak Holy Lord sudah cukup untuk membuat 99% Holy Lord puncak ketakutan. Sejauh yang diketahui Li Fuchen, Anjiu adalah salah satu dari lima makhluk terkuat di tim ekspedisi. Ini adalah kemampuan tempur frontal. Jika secara diam-diam, kemampuan tempurnya hampir sama kuatnya dengan wakil Kapten Tai Liu. Bas-bas. Pada hari ini, ketika dia hendak tiba di titik pertemuan, Li Fuchen samar-samar mendengar suara lebah. Ketika kesadaran spiritualnya melanda, Li Fuchen melihat pemandangan yang kacau. Di ruang terbuka yang luas, sembilan anggota tim ekspedisi terjebak bersama. Di sekeliling mereka ada ratusan lebah berwarna-warni. Seratus bunga lebah. Li Fuchen mengangkat alisnya. Lebah bunga merupakan salah satu serangga aneh di alam semesta. Karena sering mengumpulkan nektar dari bunga, mereka menyerap sedikit sari bunga. Seluruh tubuhnya sekeras senjata Jidao. Di kota Baihua, Permaisuri Baihua memelihara sekelompok lebah Baihua di kebunnya sendiri. Dikatakan bahwa 10 lebah bunga yang benar-benar dewasa dapat menyaingi Holy Lord puncak dan sangat berbahaya. Boom-boom-boom. Pertempuran itu sangat sengit. Kesembilan anggota tim ekspedisi berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan lebah bunga. Lagi pula, ratusan lebah bunga hampir setara dengan lebih dari 10 puncak Holy Lord yang bergabung. Dan di antara 9 anggota tim ekspedisi, hanya 6 yang merupakan pik Holy Lord, dan 3 lainnya adalah Holy Lord tertinggi. Serang galaksi dengan kekuatan. Di antara 9 orang itu, ada Tuan Suci Kapak Batu. Dia memegang kapak batu besar di kedua tangannya. Klik, retakan muncul di kehampaan, dan tubuh lebah bunga yang paling dekat dengan kapak batu Holy Lord tiba-tiba hancur berkeping-keping. Selain itu, lebih dari 20 lebah bunga terhempas oleh sinar kapak tersebut. Jelas sekali, gerakan membelah galaksi ini merupakan gerakan pembasmian puncak dari Master Suci Kapak Batu, sehingga dapat membasmi 1 lebah bunga dan menerbangkan lebih dari 20 lebah bunga. Hanya saja gerakan pembasmian puncak adalah gerakan pembasmian puncak, dan itu membutuhkan waktu pengisian. Meskipun dengan kekuatan Master Suci Kapak Batu, waktu pengisian ini sangat singkat, tetapi ada terlalu banyak lebah bunga di sekitarnya, dan mereka serang satu sama lain dengan gila-gilaan, jadi dia jarang punya kesempatan. Dentur, kabut itu meledak, dan lusinan merpati hitam yang terbentuk dari kabut itu menyerang lebah bunga dengan ganas. Di bawah pukulan ini, setidaknya ratusan lebah bunga terlempar, dan beberapa di antaranya memiliki bekas luka di tubuhnya. Dari segi kekuatan serangan frontal, Anju memang tidak sebaik Holy Master Stone Axe, namun dari segi kekuatan, Anju jauh lebih kuat dari Holy Master Stone Axe Dark Jiu telah memainkan peran terbesar, lebih baik dari kedua Kapak Batu. Holy Lord pastilah besar. Selain Master Suci Kapak Batu dan Jiu kegelapan, empat Master Suci puncak lainnya adalah Laka dari klan Manusia Serigala, Raja Ibel XV bermata enam dari klan Ibel XV, dan Amber dan Vivian dari klan Rohkayu. Sebagai guru suci tertinggi, Laka secara alami juga merupakan manusia Serigala Emas. Dia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia sering menyerbu ke dalam kawanan bunga dan membubarkan kawanan tersebut oleh gerombolan itu. Ini bukan lelucon. Puff-puff. Dalam kehampaan, lampu hijau terjalin menjadi jaringan, menghalangi lebah bunga untuk mendekat. Orang yang memancarkan lampu hijau adalah Raja Ibel XV bermata enam. Sinar necromantik ini adalah kemampuan bawaan terbaiknya. Sayangnya, jumlah lebah bunga terlalu banyak, dan sinar necromantiknya tidak dapat terkonsentrasi pada satu tubuh untuk waktu yang lama, dan sulit untuk menimbulkan terlalu banyak trauma. Adapun Amber dan Vivian, mereka mengendalikan sejumlah besar tongkat untuk mengalahkan lebah bunga, dan kadang-kadang menggunakan tongkat untuk melindungi orang lain. Dalam hal efektivitas, mereka berada di urutan kedua setelah Dark Dove. Ah, jeritan terdengar, dan wajah manusia Serigala laka berubah. Baru saja, dia disengat lebah bunga. Meski berkulit kasar dan berdaging, rasa sakitnya tak tertahankan dan tubuhnya kaku. Kembalilah, Amber memanipulasi tongkat dan menggulingkan laka kembali. Namun saat ini, beberapa lebah bunga bergegas masuk ke dalam formasi tim di sepanjang celah tersebut. Meskipun Anjiu bereaksi cepat dan hanya mengambil beberapa napas untuk mengusir lebah bunga, ritme kesembilan orang itu terganggu dan banyak kekurangan muncul. Tertawa, pada saat kritis, cahaya pedang terbang, dan sejumlah besar lebah bunga terlempar. Itu adalah ahli pedang. Semua orang menghela nafas lega. Meskipun mereka belum pernah melihat Li Fu Chen beraksi, tidak banyak orang yang bisa diundang oleh Gu Lisa untuk bergabung dengan tim. Cahaya pedang itu menyilaukan, berputar mengelilingi sembilan orang. Ledakan, semua lebah bunga tersingkir. Dalam hal keganasan metode serangannya, tidak satu pun dari sembilan orang yang hadir bisa menandingi Li Fu Chen. Sangat kuat, Amber dan Vivian tersentak. Anjiu belum pernah mampu membasmi begitu banyak lebah bunga sekaligus sebelumnya, tapi Li Fu Chen yang melakukannya. Seperti yang diharapkan dari Bai Hua Feng, lengan Li Fu Chen mati rasa dan dia hampir tidak bisa memegang pedang. Menghancurkan begitu banyak lebah bunga sekaligus, kekuatan pukulan baliknya bukanlah lelucon. Jika bukan karena tubuh abadi bintang-bintang, jika tulang akar tidak berubah menjadi tulang akar kendo dan meningkatkan kekuatan kendo secara signifikan, Li Fu Chen tidak akan pernah mampu melakukan ini. Dengan tambahan Li Fu Chen, tekanan semua orang telah sangat berkurang, dan tidak ada tekanan sama sekali. Satu-satunya masalah adalah lebah bunga sangat sulit dibasmi. Master suci kapak batu hanya dapat membasmi satu lebah bunga dengan satu kapak ketika menggunakan gerakan pembasmian puncaknya, Li Fu Chen hanya bisa membasmi satu orang tanpa memperlihatkan pedang pembasmi surga, tapi itu hanya sedikit lebih mudah daripada master suci kapak batu. Sedangkan untuk serangan lainnya, satu serangan tidak dapat membasmi lebah bunga sama sekali. Itu saja, jika Anda membasmi mereka secara perlahan, Anda masih dapat membasmi ratusan lebah bunga. Namun sesekali akan ada beberapa lebah bunga yang tertarik, sehingga menyebabkan jumlah lebah bunga tidak berkurang, melainkan perlahan bertambah. Untungnya, seiring berjalannya waktu, anggota tim lainnya bergegas mendekat. Penusuk kuning bumi milik Gulisa sangat kuat, dan pertahanan tubuh wakil Kapten Tai Liu bahkan lebih tinggi daripada santo manusia serigala puncak Lord Laka, terutama Kapten Night Demon, yang dapat membasmi dua atau tiga orang setiap kali dia mengambil tindakan efisiensi Bai Hua Feng jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Berdengung, ketika jumlah lebah bunga berkurang menjadi lebih dari 200, lebah bunga yang tersisa menyebar dengan tergesa-gesa, jelas bukan tanpa kecerdasan. Ayo keluar! Pemuda berambut panjang dari devil melambaikan tangannya, dan sebuah perahu layar sederhana muncul dari udara tipis. Setelah menaiki kapal, perahu layar kuno itu lepas landas ke angkasa dan meninggalkan taman kosong ini. Selanjutnya, semua orang memasuki taman bunga yang kosong satu demi satu. Kadang-kadang mereka mendapat banyak keuntungan, tetapi kadang-kadang mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga dikejar oleh segerombolan bunga dan tikus kosong satu meninggal. Bintang berwarna-warni bersinar ke segala arah, dan perahu layar sederhana terbang perlahan tapi sangat cepat. Lihat? Ada kapal besar yang berdarah di depan. Kata Vivian keras dari haluan kapal. Kapal besar yang berdarah. Semua orang berkumpul di haluan kapal dan melihatnya dengan saksama. Saat menjelajah alam terbuka, bahaya sebenarnya seringkali datang dari para penjelajah. Itu kapal tim segel darah. Wajah Gulisa menjadi gelap. Tim segel darah. Semua orang berkeliaran di sekitar wilayah bintang batu kuno, dan mereka jelas pernah mendengar nama tim segel darah, dan semua orang sedikit bingung. Tim segel darah adalah tim ekspedisi terkenal yang sering muncul di berbagai rerun dewa dan memburu tim ekspedisi yang lebih lemah atau penjelajah yang sendirian. Dikatakan bahwa semua anggota tim segel darah adalah master suci puncak, dan jumlah anggotanya lebih banyak daripada tim Ibel 15 malam mereka. Jangan takut, tim Night Demon kami tidak mudah untuk diganggu. Kekuatan tim Ibel 15 malam secara alami jauh lebih buruk daripada tim segel darah. Tapi tidak semua orang bisa menyinggung Night Demon Squad. Jika ingin membasmin Night Demon Squad, setidaknya setengah dari Bloodsail Squad harus mati. Tak lama kemudian, kedua kapal itu mendekat. Di kapal besar berwarna darah, berdiri sosok yang tinggi atau pendek, menakutkan, kejam, atau acuh-ta'acuh. Di antara mereka, yang berdiri di depan adalah Ibel 15 dengan sepasang tanduk besar di kepalanya. Klan Ibel 15, Li Fu Chen menyipitkan matanya. Monster level tinggi biasanya memiliki tanduk, dan jarang menyembunyikan tanduknya. Holy Lord Night Demon, suara Ibel 15 itu sekuat guntur. Raja Ibel 15 bayangan darah. Ibel 15 malam menatap langsung ke arahnya. Raja Ibel 15 bayangan darah, Raja Ibel 15 tertinggi dari klan Ibel 15, juga merupakan kapten tim segel darah. Raja Ibel 15 bayangan darah bertanggung jawab atas setidaknya tiga keberhasilan kekuatan tim segel darah saat ini. Nomor satu dalam daftar Raja Suci Kota Shisha. Raja Ibel 15 bayangan darah. Meskipun Li Fu Chen tidak mengenal Raja Ibel 15 bayangan darah, dia pernah mendengar nama Raja Ibel 15 bayangan darah. Sebagai satu-satunya kota kosmik di wilayah bintang batu kuno, kota Shisha adalah rumah bagi sejumlah besar Holy Lord. Seiring berjalannya waktu, daftar Holy Lord muncul. Daftar Holy Lord ini mencantumkan 100 Holy Lord, dan 100 Holy Lord ini, tanpa kecuali, semuanya adalah Holy Lord puncak. Anda harus tahu bahwa ada begitu banyak Holy Lord yang telah pergi menjelajahi wilayah bintang batu kuno. Ada Holy Lord dari bidang bintang di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menduduki peringkat ke-9 di antara Holy Lord yang tak terhitung jumlahnya ini, bisa dibayangkan kekuatannya. Hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa Lord Night Demon juga merupakan anggota dari daftar Holy Lord Kota Shisha, tetapi dia berada di peringkat ke-17, lebih rendah dari Blood Shadow Lord. Raja Ibel 15 bayangan darah cukup mengesankan. Setidaknya 20 Raja Suci Puncak telah mati di tangannya. Di sebelah Li Fu Chen, Raja Suci Kapak Batu berkata dengan ekspresi serius. Sangat sulit bagi Pik Holy Lord untuk membasmi Pik Holy Lord. Bahkan jika kekuatannya 10 kali lebih kuat, masih sulit untuk dibasmi. Lagipula lawan tidak bisa mengalahkanmu, jadi kamu bisa kabur mati-matian, kecuali kecepatanmu jauh lebih kuat dari lawan. Namun dalam kebanyakan kasus, kecepatan para Master Suci Puncak hampir sama, dan mungkin pihak lain lebih cepat dari Anda. Artinya jika kecepatannya hampir sama, jika ingin membasmi lawan harus memiliki kemampuan yang dapat memberikan damage yang besar kepada lawan dalam waktu yang singkat. Dan jika lawannya lebih cepat, maka dia harus dikalahkan dalam beberapa gerakan. Seharusnya ada lebih dari satu anggota tim segel darah ini di daftar Holy Lord. Mata Li Fu Chen beralih dari Raja Ibel 15 bayangan darah dan mendarat pada sosok pendek di belakang. Holy Lord. Stoney Axe mengangguk, selain Blood Shadow Demon Lord, tim segel darah juga memiliki Holy Lord dari Demon Mountain yang juga ada dalam daftar Holy Lord, peringkat ke-84. Tim benar-benar jauh berbeda. Kata Li Fu Chen. Tim Ibel 15 malam kita memang jauh lebih buruk daripada tim segel darah, tapi tim segel darah umumnya tidak akan memprovokasi kita. Selain alasan dari Raja Suci Ibel 15 malam, ada alasan lain, ras, Dewa Suci adalah Dewa Suci. Meskipun Holy Lord Dong Ming bukanlah Holy Lord tertinggi, tetapi hanya Holy Lord tertinggi, Tao yang dikuasai Holy Lord Dong Ming adalah Voit Tao, yang membuatnya sangat mampu mempertahankan kehidupan, dan dia juga memiliki segala macam cara yang luar biasa. Dalam keadaan normal, keduanya tiga guru suci puncak bergabung dan tidak bisa membasminya. Tetapi karena Lisa Gu, jawab Li Fu Chen, ahli pedang benar-benar sangat pintar. Puji Holy Lord Dong Ming, dan kemudian berkata, itu memang karena Gu Lisa. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Gu Lisa dan penguasa kota Shisha, Shisha Tianjun, berasal dari ras yang sama klan pasir, hanya saja Shisha Tianjun berasal dari pesawat klan pasir di wilayah bintang Batu Kuno, dan Gu Lisa berasal dari pesawat klan pasir di wilayah bintang lain. Menurut Li Fu Chen, itu tidak mungkin. Di sampingnya, Holy Lord Stone Axe menggelengkan kepalanya, Shisha Tianjun sangat tinggi. Jika dia ingin membantu setiap suku pasir, dia tidak bisa membantu sama sekali. Dan di level Tianjun, keinginan terbesarnya adalah untuk naik demi dewa. Ras dan lain-lain sudah lama jangan dianggap serius, paling banter kamu bisa membantu kalau kamu senang. Alasan kenapa Gu Lisa takut dengan tim segel darah adalah karena Gu Lisa telah mempraktekkan metode rahasia terlarang ini. Metode rahasia membutuhkan akumulasi kekuatan. Semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan, semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan. Kekuatan yang meledak menjadi lebih kuat. Sudah ribuan tahun sejak Gu Lisa menggunakan teknik rahasia terlarang ini. Titik, Holy Lord Night Demon, sepertinya timmu memiliki anggota lain. Mata Lord Glut Sado tertuju pada Li Fu Chen. Dia yakin tim Night Devil tidak memiliki sosok nomor satu Li Fu Chen sebelumnya. Biarkan aku mencoba kekuatan orang ini. Berdiri di samping Raja Ibel 15 Bayangan darah adalah seorang pemuda pucat dengan pupil pusaran hijau dan aura misterius di sekujur tubuhnya. Pupilnya berputar perlahan, dan dua sinar lampu hijau diabaikan. Jarak spasial langsung menimpa Li Fu Chen. Hati, hati, tapi dia tahu saat dia berbicara, semuanya sudah terlambat. Pemuda pucat ini disebut penguasa pucat, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Begitu terkena sinar spiritualnya, mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah dan kemauan spiritual lebih lemah akan terluka parah dalam sekejap, dan akan meninggalkan bayangan psikologis yang serius. Tidak apa-apa jika Anda berhati-hati. Li Fu Chen jelas tidak mengetahui metode Tuan Pucat. Jika dia lengah, dia dapat dengan mudah menderita kerugian besar. Termasuk Lord Night Demon, semua orang di Tim Night Demon memandang Li Fu Chen dengan sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa Li Fu Chen sangat kuat, tetapi Pale Lord juga bukan seorang vegetarian. Hanya Gulisa yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada Li Fu Chen. Ketika pertama kali melihat Li Fu Chen, dia tahu bahwa Li Fu Chen sangat kuat. Tentu saja, jika Li Fu Chen tidak bisa menahan cahaya jiwa penguasa pucat, dia salah. Kekuatan spiritual tertinggi. Li Fu Chen merasakan tubuhnya sedikit tenggelam setelah terkena lampu hijau. Kekuatan psikis tidak hanya menyasar pikiran, tetapi juga kekuatan diri sendiri. Secara umum, mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat belum tentu sangat kuat, tetapi mereka yang memiliki kekuatan yang kuat harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kecuali jika itu adalah jenis dengan kelemahan mental yang serius. Sayang sekali, ini sedikit lebih lemah. Mata Li Fu Chen berkilat tajam, dan kekuatan spiritual yang kuat pulih kembali. Tendang, tendang, tendang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Tuan Pucat bersandar ke belakang dan mau tidak mau mundur tujuh atau delapan langkah. Selama retret, Tuan Pucat ingin mengendalikan langkahnya, tetapi spiritual Li Fu Chen kekuatannya begitu kuat sehingga pikirannya tiba-tiba tertekan dan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sungguh, kekuatan spiritual yang kuat, mampu menahan serangan psikis Tuan Pucat tanpa pertahanan apapun, dan bahkan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Kekuatan psikis Li Fu Chen sungguh menakutkan. Tentu saja, Gulisa tersenyum. Sangat kuat. Alasan mengapa kekuatan spiritual Pale Lord kuat adalah karena garis keturunan ras Pale Lord. Kekuatan semacam ini hanyalah kekuatan dari garis keturunan, sedangkan kekuatan spiritual Li Fu Chen yang kuat mewakili kekuatan komprehensif tanpa kekurangan apapun. Mustahil, Penguasa Pucat menatap Li Fu Chen dengan mata tertuju padanya. Dia telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta selama ratusan ribu tahun dan telah bertemu dengan orang-orang yang memiliki kekuatan batin serupa dengannya. Namun dia belum pernah bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan batin yang lebih kuat, kekuatan daripada dia. Menurutnya, ayolah, hanya kekuatan spiritual Tianjun yang bisa melampauinya. Menarik, Tuan Suci Ibel 15 malam, kamu beruntung. Raja Ibel 15 bayangan darah memperhatikan Li Fu Chen dalam-dalam, mengemudikan kapal berwarna darah, dan melewati perahu layar kuno. Blood Shadow, bukankah kamu mengatakan ingin mengambil tindakan? Di kapal berdarah itu, seorang guru suci puncak dari suku manusia serigala bertanya dengan bingung. Tim segel darah tidak memperoleh banyak tersebut, keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini, mereka berencana untuk gigit jari dan membasmi tim Ibel 15 malam. Raja Ibel 15 bayangan darah berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Suci Ibel 15 malam dan Gulisa, keduanya baik-baik saja. Jika mereka mencoba yang terbaik, mereka mungkin bisa mengalahkan tim Ibel 15 malam tanpa kerusakan apapun, tapi ada manusia lain dengan seperti itu kekuatan spiritual yang kuat. Holy Lord agak sulit untuk dihadapi. Tanpa Ibel 15 malam harus menanggung risiko korban jiwa. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan pihak lain sampai akhir, dan orang lain berada dalam situasi putus asa, tidak jelas jenis kematian apa yang akan terjadi. Sekarang Ibel 15 ada di sini, risiko yang dia ambil hampir dua kali lipat. Raja Ibel 15 bayangan darah tidak berani berjudi, dan dia tidak ingin tim segel darah menjadi tidak lengkap setelah menyelesaikan bisnis ini. Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka, dan rata-rata kekuatan tempur kami lebih kuat dari mereka. Blue Shadow, kamu masih berada di eksistensi ke-9 dalam daftar Holy Lord, dan Holy Lord Gunung Sihir juga merupakan eksistensi ke-84 dalam daftar Holy Lord. Apakah hanya karena ada satu ancaman lagi? Biarkan saja pihak lain pergi. Semua orang bingung. Raja Ibel 15 bayangan darah tidak terlihat seperti tipe orang yang melihat ke depan dan ke belakang. Alasan mengapa tim segel darah mereka begitu menakutkan adalah karena mereka sangat gila. Tuan Pucat, tolong beritahu semuanya. Raja Ibel 15 bayangan darah tidak menjelaskan dan menatap ke arah Tuan Pucat. Sang Pucat Lord menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Firasatku memberitahuku bahwa jika kita bertarung melawan tim Ibel 15 malam, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hasil terbaik adalah membasmi kurang dari setengah dari mereka. Akan kehilangan hanya setengah dari mereka sampai mati. Para anggota tim segel darah saling memandang dengan bingung. Hasil terbaik adalah kurang dari separuh korban, dan hasil terburuk adalah lebih dari separuh korban, atau bahkan tim Night Demon dan tim akan terluka. Tidak ada yang meragukan pernyataan Pale Lord. Pale Lord tidak hanya kuat dalam pikirannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Kemampuan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, tetapi sangat akurat. Apa karena ada satu orang lagi? Petik 2. Pale Lord mengangguk. Alasan kenapa aku mengujinya adalah untuk membuat Firasatku lebih akurat. Yah, Lord Night Demon ini benar-benar beruntung. Aku tidak tahu di mana dia menemukan Master yang begitu kuat. Banyak Guru Suci di kota Shisya. Meskipun banyak Guru Suci telah datang dan pergi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa Guru Suci yang menakutkan. Ada 100 orang dalam daftar Guru Suci di kota Sasa pada saat itu. Namun, itu Guru Suci terlalu mobile. Biasanya, akan ada beberapa Guru Suci yang menakutkan. Hanya ada selusin Guru Suci yang tinggal di kota Shisya, dan Raja Ibel 15 Bayangan Darah berada di peringkat ke-9 dalam daftar Guru Suci Dewa Surgawi. Jika semua Holy Lord dalam daftar Holy Lord berada di kota Shisya, tim segel darah mungkin tidak akan berani menjadi sombong dan membuat beberapa orang marah. Mereka bisa saja meminta 10 Holy Lord teratas untuk menangani tim segel darah. Pada saat ini, di mata anggota tim segel darah, Li Fu Chen pasti memiliki kekuatan untuk masuk dalam daftar Guru Suci, tetapi dia tidak tahu seberapa tinggi peringkatnya. Sejak Li Fu Chen mengungkapkan kekuatan spiritualnya yang kuat, semua orang lebih memperhatikan Li Fu Chen. Pada awalnya, dia hanya menganggap Li Fu Chen sebagai Guru Suci Puncak yang lebih kuat, tetapi sekarang dia menganggap Li Fu Chen sebagai Guru Suci Puncak di tingkat Dewa Suci Ibel 15 malam. Seiring berjalannya waktu, tim Night Demon memasuki setiap taman bunga yang kosong, dan bahkan mendarat di taman bintang yang relatif dekat. Dibandingkan dengan taman void, taman bintang 10 kali lebih berbahaya, dan semua orang tidak berani menyebar. Untungnya, hasil panen dari Star Garden 10 kali lebih besar dibandingkan dengan hasil panen dari Void Garden. Beberapa bulan kemudian, Li Fu Chen memperkirakan bunga jida yang diperolehnya bernilai total puluhan ribu batu spiritual kelas atas. Anda harus tahu bahwa total kekayaan bersih seorang penguasa suci rata-rata hanya puluhan ribu batu spiritual kelas atas. Jika dia adalah orang suci tingkat atas, batu spiritual kelas atas tidak cukup untuk budidayanya sendiri, apalagi akumulasi. Pada hari ini, kapal layar kuno itu terbang dengan kecepatan konstan. Ledakan, bayangan besar tiba-tiba muncul, dan setelah bergidik, perahu layar kuno itu berguling dan terbang ratusan mil jauhnya. Apa yang terjadi? Saat perahu layar kuno itu stabil, semua orang berlari ke geladak dan melihat ke depan. Ribuan mil jauhnya, bayangan binatang yang sangat besar muncul di hadapan semua orang. Itu adalah shadow deat monster langit berbintang. Ekspresi Gulisa berubah. Shadow deat adalah monster langit berbintang setingkat Holy Lord. Karena atribut bayangannya, ia bergerak tanpa suara dan tidak dapat dirasakan bahkan oleh kesadaran spiritual. Jika perahu layar kuno tidak melindungi semua orang sekarang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mudah-mudahan aku bisa menyingkirkannya. Lord Night Demon mengendalikan perahu layar kuno dan terbang ke arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk melawan shadow reaper, itu adalah tindakan tanpa pamrih. Kekuatan Dewa Kematian bayangan berkisar dari tinggi ke rendah, dengan yang tertinggi berada di level puncak Holy Lord. Tapi sebagai raksasa di langit berbintang, vitalitas shadow deat sangat menakutkan. Apalagi mereka, bahkan Raja Surgawi biasa pun tidak bisa membasmi shadow deat dalam waktu singkat. Dan pertahanan mereka tidak berada pada level mengabaikan serangan level Holy Lord. Jika mereka terkena shadow deat, mereka pasti akan terluka. Kapal layar kuno didorong hingga batasnya, dan kecepatannya sangat cepat. Sayangnya, shadow deat bergerak lebih cepat, seperti tirai hitam besar, menyelimuti kapal layar kuno tersebut. Lawan, Lord Night Demon tersenyum pahit, matanya menjadi tajam. Berjuang, semua orang tidak menunjukkan rasa takut dan melancarkan serangan terhadap Dewa Kematian bayangan. Bang-bang-bang-bang, di langit berbintang, cahaya warna-warni bermekaran, dan gelombang kejut yang melonjak seperti gelombang, satu gelombang lebih tinggi dari gelombang lainnya. Tidak, jika kamu memukulnya dengan 100% kekuatanmu, hanya 20% atau 30% dari kekuatanmu yang akan jatuh pada Dewa Kematian Bayangan. Li Fu Chen mengerutkan kening, meskipun atribut bayangan sedikit lebih mudah ditangani daripada atribut void, ini hanya relatif. Awalnya, vitalitas Dewa Kematian bayangan ratusan kali lipat dari penguasa suci ras manusia. Ditambah dengan atribut bayangan, daya tahan hidup setara dengan ribuan atau puluhan ribu kali lipat dari penguasa suci manusia ras. Bagaimana dia bisa melawan ini? Eternal Night Freeze Pada saat kritis, Night Demon Holy Lord meledak dengan gerakan membasmi, langsung membekukan tubuh Shadow God of Death. Ayo pergi! Perahu layar kuno itu berubah menjadi aliran cahaya cemerlang dan terbang puluhan juta mil jauhnya dalam sekejap mata, meninggalkan monster bayangan itu jauh di belakang. Beberapa napas berlalu, klik, kekosongan itu pecah seperti cermin, meledak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan Shadow dea terbebas dari keadaan bekunya. Tapi saat ini, ia tidak bisa lagi merasakan kehadiran semua orang, dan setelah berkeliaran di tempat beberapa kali, ia menghilang ke dalam kehampaan. Ini sangat berbahaya. Holy Lord Dong Ming menghembuskan nafas kotor. Menghadapi makhluk yang begitu menakutkan, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan serangannya, tidak ada gunanya bagi siapapun di bawah Tianjun untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Untungnya, pembekuan malam abadi kapten cukup kuat untuk membekukan lawan, puji Vivian. Tuan Suci Ibel 15 malam berkata ini juga karena Dewa Kematian Bayangan tidak memiliki banyak kebijaksanaan dan hanya bertindak secara naluriah. Jika digantikan oleh Tuan Suci Puncak, pembekuan malam abadi saya hanya dapat membekukan lawan paling banyak untuk sesaat. Peak Holy Lord dan Peak Holy Lord pertarungan antar Master adalah tentang kekuatan dan alam yang komprehensif. Pembekuan malam abadi miliknya tidak dapat menghancurkan Master Suci Puncak lainnya dalam hal alam, tetapi hanya sedikit menekan mereka. Taman Batu Kuno begitu besar sehingga semua orang takut tersesat di dalamnya dan tidak berani melangkah terlalu jauh. Sekitar setengah tahun kemudian, semua orang kembali dengan cara yang sama dan keluar dari Taman Batu Kuno. Setelah kembali ke kota Shisha, Li Fu Chen keluar kota lagi setelah memastikan bahwa dia tidak diikuti. Dia kembali ke pesawat Biru Tua melalui saluran ruang dan waktu. Setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada perubahan pada bidang Biru Tua. Keseimbangan yang halus tetap terjaga antara Ras Ibel 15 dan Ras Manusia. Namun, Li Fu Chen tahu bahwa keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan lama-lama. Di masa lalu, Ras Ibel 15 kuat, tetapi kali ini Ras Manusialah yang kuat. Cepat atau lambat, Ras Manusia akan melancarkan perang dan sepenuhnya menekan Ras Ibel 15. Apakah kamu masih belum menemukan Kaisar Bela Diri Terkutuklah? Dalam beberapa tahun terakhir, Li Fu Chen mengerahkan kekuatannya sendiri dan telah mencari Kaisar Bela Diri Terkutuklah, dan tidak ada jejaknya. Apakah dia sudah mati? Kaisar Suyan Wu baik kepada Li Fu Chen, dan Li Fu Chen masih sangat prihatin dengan kehidupan dan kematian Kaisar Suyan Wu. Master Pedang, Kaisar Bela Diri Kutukan Mahir dalam segel kutukan, dan orang yang mengejarnya saat itu adalah seorang Kaisar yang mahir dalam kutukan. Mungkin, mereka pergi ke kuil kutukan dan meninggalkan pesawat biru tua, yang berbicara bernama Bai. Liu Sengjun sangat pandai menemukan orang. Dia berlindung di Li Fu Chen bertahun-tahun yang lalu. Bisakah kamu meninggalkan pesawat biru tua melalui kuil terkutuk? Li Fu Chen terkejut. Aku tidak begitu yakin, tapi ada rumor bahwa ada kuil terkutuk di luar bidang biru tua, dan dikatakan ada saluran ruang dan waktu di antara kuil terkutuk itu. Begitu, dia juga sangat tabu untuk mengutuk kuil. Menilai dari beberapa informasi, penguasa surgawi terkutuklah jelas bukan penguasa surgawi biasa. Bahkan jika dia bukan penguasa surgawi tingkat penguasa kota semesta, dia setidaknya adalah salah satu penguasa surgawi yang sangat kuat di antara penguasa surgawi biasa. Apalagi kutukannya aneh dan tidak bisa ditebak, serta tidak bisa ditebak oleh orang awam. Setelah kamu menjadi penguasa surgawi, pergilah ke kuil terkutuklah lagi. Untuk saat ini, Li Fu Chen tidak memiliki rencana untuk memasuki kuil terkutuklah. Penguasa surgawi terkutuk itu baik dan jahat, dan dia tidak mau mengambil risiko hidupnya. Dan tanpa kekuatan absolut, dia memiliki sedikit harapan untuk menemukan kaisar bela diri terkutuklah. Terima kasih atas semua kerja kerasmu selama ini, kamu dapat menggunakan 200 batu spiritual kelas atas ini terlebih dahulu. Li Fu Chen melemparkan 200 batu spiritual kelas atas kepada Bai Li Usain Lord. Terima kasih, Master Pedang. Bai Li Usain Lord sangat gembira. Dia percaya bahwa potensi bakatnya tidak rendah, dan dia berharap untuk mencapai alam persatuan tingkat tinggi di masa depan, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun batu spiritual untuk budidaya, dapat menghemat 10 kali dan 100 kali lipat waktu. Kalian juga telah bekerja keras. Selain Saint Lord Bai Li Usain Lord, ada banyak Saint Lord lainnya yang berlindung di Li Fu Chen. Li Fu Chen menghadiahinya 100 batu spiritual berkualitas tinggi. Terima kasih, Master Pedang. Semua orang suci sangat gembira. Di seluruh bidang biru tua, mungkin hanya ada beberapa guru suci yang kuat seperti Li Fu Chen yang dengan santai dapat mengeluarkan ribuan batu spiritual berkualitas tinggi dan mengikuti Li Fu Chen, membuat mereka merasa memiliki masa depan yang cerah. Master Pedang, karena kami semua bersedia mengikutimu, kenapa kamu tidak menciptakan kekuatan? Tiba-tiba seorang raja suci berkata, menciptakan kekuatan. Li Fu Chen belum memikirkannya. Ya, Master Pedang, meskipun kamu sendiri tidak membutuhkan kekuatan, kerabat dan temanmu membutuhkan kekuatan untuk melindungi mereka. Mendengar ini, Li Fu Chen mengangguk. Setelah mendengar perkataan Bai Li Usain Jun, dia juga merasa bahwa keuntungan menciptakan kekuatan lebih besar daripada kerugiannya. Namun, untuk menciptakan kekuatan, Anda harus memiliki formasi yang kuat. Jika tidak, suatu saat ketika dia pergi, gerbang gunung akan diinjak-injak, dan sudah terlambat untuk menyesal. Formasi yang dapat menarik perhatian Li Fu Chen setidaknya harus berupa formasi Jidau kelas super, yaitu formasi setingkat Holy Lord efek menjebak dan membasmi musuh. Misalnya, pembentukan keluarga Su, keluarga setengah dewa, adalah formasi tingkat guru suci yang sangat kuat. Ada pun formasi tertinggi berada di luar jangkauan Li Fu Chen. Anda harus tahu bahwa formasi yang menutupi kota kosmik adalah formasi tertinggi. Diakui oleh alam semesta bahwa penguasa kota-kota alam semesta, jika dia tinggal di kota alam semesta miliknya sendiri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, bahkan dewa dusuan pun tidak. Jika Li Fu Chen dapat mengatur formasi tertinggi, bahkan jika dia tidak ada, tidak banyak raja surgawi yang dapat menaklukkan gerbang gunungnya. Namun, jika Anda ingin membentuk formasi tertinggi, Anda harus menjadi penguasa surga terlebih dahulu. Formasi tertinggi lebih sulit untuk dipahami daripada seni bela diri tertinggi. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu sampai nanti untuk menciptakan kekuatan. Li Fu Chen memutuskan bahwa lain kali dia pergi ke kota pasir di wilayah bintang batu kuno, dia akan bertanya siapa di antara tim Ibel 15 malam yang pandai dalam formasi mungkin, minta mereka untuk datang ke bidang biru tua dan mengatur formasi. Tentu saja, meskipun dia mengundang pihak lain untuk datang, Li Fu Chen harus berpikir dengan hati-hati. Benua Dong Lin, Lembah Bai Hua Lembah Bai Hua ini diatur oleh Holy Lord Kiong Hua. Tidak hanya indah, tapi juga diselimuti formasi yang kuat. Begitu musuh memasuki lembah Bai Hua, akan seperti memasuki lautan bunga, dan mudah tersesat dia. Tentu saja diperkirakan tidak banyak orang yang kurang cerdas hingga berani menerobos lembah Bai Hua. Di lembah Bai Hua, di samping sungai yang jernih, di pavilion, Li Fu Chen dan Holy Lord Kiong Hua sedang minum teh dan mengobrol. Tehnya adalah teh Bai Hua yang memiliki aroma yang memikat dan memiliki efek menenangkan pikiran serta meningkatkan kultivasi. Gadis Mingyue ini, meskipun tingkat tulang akar awalnya tidak tinggi, dia langka dan murni. Setelah kembali ke kota Bai Hua, saya akan mengatur agar dia memasuki kolam Bai Hua. Pada saat itu, dia seharusnya dapat dengan mudah memasuki alam tersebut dari Raja Suci. Kolam Bai Hua berada di seluruh wilayah bintang Henghe dan bahkan banyak wilayah bintang yang keberadaannya terkenal. Karena kolam Bai Hua ini dibangun oleh Permaisuri Bai Hua, penguasa kota Bai Hua, yang menghabiskan banyak sumber daya. Dikatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, Permaisuri Bai Hua membangun kolam Bai Hua. Setiap seribu tahun, dia akan memasukkan sejumlah besar bunga setinggi surga ke dalam kolam Bai Hua. Selama jutaan tahun, jumlah kumulatifnya adalah ribuan kali, esensi bunga di dalamnya menjadi sangat kaya, dan bahkan menghasilkan perubahan kualitatif tingkat dalam, mencapai titik yang menguasai langit dan bumi. Ada legenda tentang kolam Bai Hua di wilayah bintang Henghe. Inti dari kolam Bai Hua adalah jika orang biasa menciumnya, dia bisa hidup seribu tahun, dan jika dia tinggal di sana sehari, dia bisa hidup sepuluh ribu tahun. Namun tidak semua orang bisa mendekati kolam Bai Hua. Kolam Bai Hua dibuka setiap 500 tahun sekali, dan hanya tulang akar yin murni yang dapat memasuki kolam Bai Hua. Alasan mengapa Holy Lord Kiong Hua menjadi penjaga seratus bunga justru karena dia memiliki tulang akar yin murni, dan alasan mengapa dia menerima Zhao Mingyue sebagai muridnya juga karena Zhao Mingyue memiliki tulang akar yin murni. Pada dasarnya, semua pengawal Bai Hua akan mengumpulkan tulang akar yin murni dari mana saja untuk menjadi murid mereka. Dan permaisuri Bai Hua terlalu malas untuk menerima beberapa tulang akar yin murni biasa sebagai muridnya. Mereka yang dapat diterima sebagai murid oleh permaisuri Bai Hua pastilah tulang akar yin murni yang sangat jahat. Merupakan suatu berkah bagi Mingyue untuk diterima sebagai murid oleh senior. Li Fuchen mendengar tentang kolam Bai Hua dan merasa bahagia untuk Zhao Mingyue. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Jika tidak ada kolam Bai Hua, pasti butuh waktu lama bagi Zhao Mingyue untuk menjadi Raja Suci. Selain mengobrol, keduanya juga bertukar cara masing-masing. Faktanya, guru Suci Kiong Hua juga pandai dalam ilmu pedang, karena permaisuri Bai Hua memiliki ilmu pedang yang tertinggi, ilmu pedang Bai Hua. Ilmu pedang ini mencakup segalanya, dengan ratusan bunga bermekaran, dan membutuhkan banyak ilmu pedang. Ayo kita cari dia lagi. Setelah meninggalkan lembah Bai Hua, Li Fuchen memikirkannya dan memutuskan untuk mencari Kaisar Bela Diri Terkutuklah lagi. Dia telah menghabiskan beberapa waktu dengan Kaisar Bela Diri Terkutuklah, dan jiwanya telah menghafal aura Kaisar Bela Diri Terkutuklah. Selama pihak lain berada dalam jarak 100 juta mil, dia pasti akan merasakannya, dan dalam jarak 500 juta mil, dia juga seharusnya merasakannya, perasaan yang samar-samar. Jika dia masih tidak dapat menemukannya kali ini, Li Fuchen memutuskan untuk memasuki kuil Terkutuk setelah menjadi Raja Surgawi. Di atas lautan tak berujung, cahaya pedang terbang begitu cepat hingga melebihi kecepatan cahaya. Sejak ilmu pedang Tian Xing mencapai tingkat kelas Super 1, Li Fuchen mampu terbang lebih cepat daripada cahaya di pesawat biru tua. Tentu saja, dia adalah Holy Lord. Dia dapat sepenuhnya mengobrak abrik ruang dan mencapai ratusan juta mil jauhnya dalam sekejap. Namun, merobek ruang membutuhkan lebih banyak energi pedang dan tidak dapat bertahan lama terburu-buru. Saat mencari orang di suatu tempat, sesuatu akan mudah terlewatkan. Saat melewati benua Sifang, Li Fuchen berhenti. Saat itu, ada lembah jiwa di benua Sifang ini, dan pemilik lembah jiwa tidak diragukan lagi adalah Raja Jiwa Dao Sein. Li Fuchen menebak bahwa tubuh dan roh suci Sol Dao Sein Lord ini dihancurkan selama pertempuran dengan musuh, dan hanya jiwanya yang lolos. Dia berlari sangat cepat. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Li Fuchen pergi ke benua Sifang, pemilik lembah jiwa melarikan diri. Dengan kilatan cahaya pedang, Li Fuchen meninggalkan benua Sifang jauh di belakang. Beberapa bulan kemudian, Li Fuchen menyerah. Dengan kecepatannya, dia mencari hampir ke seluruh penjuru bidang biru tua, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan aura kaisar bela diri terkutuklah. Mari kita tunggu sampai kita menjadi Tianjun. Li Fuchen kembali ke benua Donglin. Benua Donglin sekarang juga memiliki guild pendekar pedang. Persyaratan untuk bergabung dengan persatuan pendekar pedang di sini jauh lebih rendah. Selama Anda mencapai alam pertarungan roh, Anda dapat bergabung. Di masa lalu, sebelum promosi benua Donglin, alam kelahiran kembali adalah puncaknya, tetapi sejak promosi, prajurit alam Dou Ling telah lama berada di jalanan, di mana-mana, dan bahkan Raja Alam Yuan Hai mulai bermunculan. Di gunung yang tinggi, Li Fuchen dan Master Pedang Biru Tua sedang duduk di pavilion sambil minum. Master Pedang, tahukah kamu bahwa persatuan pendekar pedang di pesawat Biru Tua hanyalah sebuah cabang? Master Pedang Biru Tua meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata, dengan kekuatan Li Fuchen saat ini, dia tidak dapat dengan mudah menganggap Li Fuchen sebagai tetua umum dari persatuan pendekar pedang pesawat Biru Tua. Lagi pula, dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak dapat mengejar Li Fuchen. Li Fuchen berkata apakah ada guild pendekar pedang di luar? Ya, Master Pedang Biru Tua mengangguk, guild pendekar pedang yang sebenarnya mencakup sebagian besar alam semesta. Bahkan guild pendekar pedang di wilayah bintang Heng He hanyalah sebuah cabang. Menurut berdasarkan luas wilayahnya, guild pendekar pedang dibagi menjadi empat level, yaitu guild pendekar pedang tingkat pesawat, guild pendekar pedang tingkat domain bintang, guild pendekar pedang tingkat roda bintang, dan guild pendekar pedang tingkat alam semesta, yang merupakan markas nyata dari guild pendekar pedang tingkat alam semesta. Persekutuan Pendekar Pedang, Sang Legenda, Markas Besar Persatuan Pendekar Pedang, Pendekar Pedang Penguasa Surgawi berkumpul bersama, itulah tanah suci ilmu pedang yang sebenarnya. Master Pedang Biru Tua dipenuhi dengan kerinduan. Presiden, apakah Anda pernah ke Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang? Li Fuchen bertanya, Master Pedang Biru Tua tersenyum pahit, hanya ada satu Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang di wilayah bintang. Sejalan dengan itu, hanya ada satu Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang di Roda Bintang. Ada terlalu banyak domain bintang di Roda Bintang. Jika Anda ingin pergi ke Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang, aku harus melintasi banyak bidang bintang. Dengan kekuatanku, aku mungkin mati dalam perjalanan sebelum aku mencapainya. Sangat berbahaya untuk melintasi bidang bintang. Jika Dewa Suci bisa datang dan pergi dengan bebas di ladang bintang, maka hanya penguasa surga yang bisa datang dan pergi dengan bebas di Roda Bintang dan bahkan di seluruh alam semesta. Namun, Master Pedang, kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Persatuan Pendekar Pedang Tingkat Bintang. Master Pedang Biru Tua sangat optimis tentang Li Fuchen. Dia memiliki kekuatan puncak guru suci di usia muda seorang jenius tingkat alam semesta. Li Fuchen tersenyum dan mulai bertanya kepada Master Pedang Biru Tua tentang beberapa informasi tentang Persatuan Pendekar Pedang. Dari mulut pihak lain, Li Fuchen mengetahui bahwa di Persatuan Pendekar Pedang di wilayah Bintang Henghe, hanya Presiden dan Wakil Presiden pertama yang bernama Tianjun. Presidennya bernama Jian Feng Tianjun, dan Wakil Presiden pertama bernama Bai Hong Tianjun. Meskipun kedua penguasa surgawi hanyalah penguasa surgawi biasa, penguasa surgawi Jian Feng juga sangat kuat di antara penguasa surgawi biasa. Persatuan Pendekar Pedang tingkat Singlun sangat mengesankan. Presidennya setidaknya adalah penguasa surgawi tingkat penguasa kota, dan bahkan mungkin penguasa surgawi tingkat wilayah Bintang. Anda harus tahu bahwa Raja Surgawi tingkat domain Bintang tidak diragukan lagi adalah puncak dari Raja Surgawi. Bahkan jika ada Raja Surgawi tingkat roda Bintang di atas, diperkirakan mereka hanyalah Raja Surgawi tingkat domain Bintang yang lebih kuat. Ada pun markas besar Persatuan Pendekar Pedang di seluruh alam semesta, dikatakan bahwa ada para dewa yang duduk sebagai pemimpin, dan ada lebih dari satu, belum lagi dewa surgawi. Master Pedang, kamu sekarang adalah Master Suci Puncak. Jika kamu bergabung dengan Persekutuan Pendekar Pedang Yokogawa, setidaknya kamu bisa menjadi tetua senior. Master Pedang Biru Tua sendiri hanyalah tetua perantara dari Persatuan Pendekar Pedang Yokogawa. Aku akan pergi ketika kekacauan di Pesawat Biru Tua meredah. Ada banyak Pendekar Pedang di Persatuan Pendekar Pedang, dan Li Fu Chen tentu saja ingin melihat mereka. Karena rana ilmu pedang telah mencapai tingkat melampaui ranah kelas 1, Li Fu Chen telah lama bersiap untuk meningkatkan keterampilan pedang Yuanji-nya ke ranah kelas 1. Anda harus tahu bahwa setelah keterampilan pedang Yuanji miliknya mencapai level kelas 1, bahkan tanpa mengandalkan pedang pembasmi surga, dia dapat berdiri di puncak para Holy Lord jauh lebih kuat daripada kebanyakan Holy Lord puncak. Bagaimanapun, teknik pedang Tian Xing miliknya adalah ilmu pedang tingkat super yang paling terkemuka, dan tidak dapat dibandingkan dengan seni bela diri tingkat super biasa. Kung Fu jauh lebih sulit dipahami daripada seni bela diri. Seni bela diri adalah penggunaan misteri, dan keterampilan tidak hanya mencakup penggunaan misteri, tetapi juga konsisten dengan diri sendiri. Biasanya, keterampilan banyak Raja Surgawi biasa hanya berada pada tingkat ekstrim kelas 1, dan hanya beberapa sangat kuat. Hanya Raja Surgawi biasa yang dapat meningkatkan kung fu mereka ke alam kelas 1 yang super. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Beberapa guru suci dapat meningkatkan kung fu mereka menjadi kung kelas 1 yang super fu sebelum mereka memahami seni bela diri tertinggi. Levelnya, saya kira, terkait dengan fisik seseorang. Lagi pula, ada banyak fisik di alam semesta yang menyeratkan misteri alam semesta. Dengan status Li Fu Chen saat ini, semua rahasia ilmu pedang di persekutuan pendekar pedang terbuka untuknya, bahkan jika mereka adalah yang tertinggi, Li Fu Chen juga dapat menyaksikan ilmu pedang uji sesuka hati. Hanya saja ilmu pedang tertinggi adalah ilmu pedang tertinggi. Jika bisa dipahami dengan mudah, itu tidak disebut ilmu pedang tertinggi. Untuk saat ini, Li Fu Chen tidak ingin membuang waktu untuk memahami teknik pedang janji. Lagi pula, jika dia ingin memahami sesuatu, tidak mungkin tanpa ribuan atau puluhan ribu tahun. Secara relatif, akan lebih mudah untuk menciptakan ilmu pedang tertinggi Anda sendiri. Bagaimanapun juga, ilmu pedang janji berisi ilmu pedang patua janji sepanjang hidupnya. Saat mempelajari ilmu pedang orang lain, akan selalu ada beberapa kendala, namun dengan ilmu pedangnya sendiri, tidak ada kendala, melainkan keintiman yang tiada taraf. Secara umum, kendo orang lain sebaiknya digunakan sebagai referensi dan inspirasi. Seiring berjalannya waktu, keterampilan pedang uji Li Fu Chen secara bertahap membuat kemajuan besar. Namun, ini terutama karena pemahaman Li Fu Chen sangat luar biasa dan jiwanya sangat kuat. Semua misteri tubuhnya tidak bisa lepas dari pemindaian kekuatan jiwanya. Di benua Seng Yang, Gunung Yuksing, Holy Lord Jade Star sedang bekerja keras untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di dunia prasejarah, dia terluka terlalu parah dan sudah melukai asal-usulnya. Begitu cedera asal terjadi, kualitas semua aspek akan menurun, dan jika tidak diperbaiki secepatnya, cedera asal akan berangsur-angsur meluas hingga tidak dapat diubah lagi. Holy Lord Skyfire, Holy Lord Jade Star memiliki niat membasmi di matanya. Dia jarang marah, tapi kali ini dia benar-benar marah. Jika bukan karena Zusan Q dan Vulcan Axe, dia tidak akan terluka parah. Saat aku pulih dari lukaku, Raja Ibel XV Suntian dan Tuan Suci Skyfire, Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Tuan Suci Bintang Giok menutup matanya dan terus menyembuhkan luka-lukanya. Tidak mudah untuk mempromosikan keterampilan kelas 1. Beberapa bulan telah berlalu, dan meskipun Li Fu Chen telah membuat kemajuan besar, belum ada kemajuan kualitatif. Berdengung, ada sedikit getaran di ring luar angkasa. Memanggil perintah, Li Fu Chen mengangkat alisnya. Setiap anggota tim Ibel XV malam memiliki perintah pemanggilan. Perintah pemanggilan bukanlah token pemanggilan, jadi tidak bisa dipanggil, tapi bisa diguncang, dan efektif tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ayo pergi ke wilayah Bintang Batu Kuno dulu. Li Fu Chen bangkit dan bergegas menuju saluran ruang dan waktu menuju wilayah Bintang Batu Kuno. Wilayah Bintang Batu Kuno, Kota Shisha. Satu-satunya yang tersisa adalah Ahli Pedang. Di Night Devil Taveran, anggota tim Night Devil datang satu per satu. Kota Batu Kuno hanya dibuka sekali dalam 10.000 tahun. Jika Anda melewatkan kali ini, Anda harus menunggu 10.000 tahun lagi. Saya harap saya bisa mendapatkan banyak hal kali ini. Terakhir kali, saya hanya mendapat 50.000 teratas batu spiritual kelas. 50.000 batu spiritual kelas atas. Batu roh sudah cukup bagus. 10.000 tahun yang lalu, para guru suci yang tidak beruntung itu meninggal secara tragis di kota Batu Kuno satu per satu dan berubah menjadi hantu. Anggota mulai berbicara. Setengah hari kemudian, Li Fu Chen tiba di Night Demon Taveran. Master Pedang, kamu di sini. Master Pedang, kami memiliki peluang besar kali ini. Di manapun Anda berada, kekuatan adalah hal yang sangat penting. Sejak dia menunjukkan sebagian kekuatannya, Li Fu Chen telah menjadi seorang pemimpin di tim Night Demon. Dia adalah salah satu anggota penting. Oh, peluang bagus apa? Tanda tanya-tanda tanya, Li Fu Chen penasaran. Kalau anggota tim Daredevil bisa bilang ini peluang besar, pasti cukup menarik. Master Pedang, pernahkah kamu mendengar tentang kota Batu Kuno? Gulisa berkata sambil tersenyum. Aku belum pernah mendengar hal ini di kota Batu Kuno. Mungkin aku bodoh. Dia menghabiskan terlalu sedikit waktu di kota Shisha, dan dia tidak mengetahui beberapa informasi yang lebih rahasia. Lord Dong Ming berkata dahulu kala, tidak ada kota Shisha di wilayah bintang Batu Kuno. Kota Shisha adalah kota kosmik yang dibangun kemudian. Sebelum kota Shisha, ada kota kosmik di wilayah bintang Batu Kuno yang disebut kota kuno. Kota batu. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wilayah bintang Batu Kuno dan kota Batu Kuno begitu ditinggalkan, dan hal yang paling aneh adalah ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tidak terlihat dan menyelimuti kota Batu Kuno. Kota Batu Kuno, mereka akan diubah menjadi hantu oleh kekuatan kota Batu Kuno, serang semua orang luar. Ya, kota Batu Kuno hanya dibuka setiap 10 ribu tahun sekali, dan kali ini kebetulan dibuka lagi, tambah Tuan Kapak Batu. Begitu, Li Fu Chen mengangguk. Kota Batu Kuno memang merupakan peluang besar. Adapun berubah menjadi hantu setelah kematian, dia tidak peduli, biasanya tidak akan ada apa-apa. Dari kerumunan, Li Fu Chen mengetahui bahwa ada dua peluang bagi kota Batu Kuno, satu berasal dari kota Batu Kuno itu sendiri, dan yang lainnya berasal dari hantu. Hantu-hantu ini dulunya adalah raja suci dari dunia luar. Meski telah menjelma menjadi hantu, mereka tetap membawa kekayaan yang luar biasa. Masih ada waktu sebelum pembukaan kota Batu Kuno, dan semua orang bersiap. Di jalanan, jelas ada beberapa kali lebih banyak Holy Lord yang datang dan pergi dibandingkan sebelumnya. Lihat, itu adalah Holy Lord Hati Ibel 15 yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar Holy Lord. Ada juga Master Pedang Seribu Bintang yang berada di peringkat ke-14. Naga muncul satu per satu. Hal ini membuat kota Shisha yang awalnya relatif tenang menjadi mendidih sepenuhnya. Ada banyak Holy Lord yang berkumpul di Sacheng, tapi totalnya hanya ada 100 Holy Lord. Biasanya, melihat satu atau dua dianggap beruntung, tapi sekarang Anda bisa dengan mudah melihat beberapa Holy Lord di jalan, Anda bisa membayangkannya pembukaan kota Batu Kuno telah menarik kembalinya banyak Holy Lord. Di sebuah restoran berlantai sembilan, Li Fu Chen, Holy Master Stoney Axe, dan Holy Master Dong Ming sedang duduk di dekat jendela. Dengan dibukanya kota Batu Kuno, sebagian besar Holy Lord akan kembali. Hari-hari mendatang mungkin tidak akan damai. Lord Stoney Axe mengangguk, daya tarik kota Batu Kuno terlalu besar, dan hanya dibuka setiap 10 ribu tahun sekali. Semua orang menghargai kesempatan ini. Mereka bertiga minum dan mengobrol sambil melihat pemandangan jalanan di luar jendela. Hei, tiba-tiba, mata Tuan Suci Dong Ming menyipit. Li Fu Chen dan Guru Suci siak saling memandang dan melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian abu-abu berjalan di jalan. Itu adalah Master Pulau Sembilan Belokan yang menempati peringkat kelima dalam daftar Master Suci. Kapak Batu Master Suci mengenali identitas pihak lain. Peringkat kelima, mata Li Fu Chen berbinar. Para Holy Lord yang masuk dalam 10 besar daftar Holy Lord semuanya adalah Holy Lord yang sangat menakutkan, tapi biasanya, Anda hampir tidak dapat melihat satupun dari mereka. Inilah mengapa tim segel darah berani menjadi begitu sombong. Pemimpin tim segel darah, Sui Ying, Raja Ibel 15 berada di peringkat ke-9 dalam daftar Holy Lord, dan bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah Raja Surgawi di daftar Holy Lord juga telah kembali satu per satu. Jika tim segel darah masih sombong seperti sebelumnya, Anda mungkin akan menderita kerugian besar. Menarik pandangannya, Holy Lord Dong Ming berkata meskipun penguasa Pulau Jeuxuan bukanlah ras manusia, dia juga telah menciptakan teknik yang disebut Jeuxuan Suan Gong. Suan Gong tersebut dapat membuat seluruh tubuh, dari tubuh hingga roh kudus, dan bahkan bagi jiwa-jiwa semuanya tidak bisa dihancurkan dan sempurna. Pernah ada selusin guru suci puncak yang bergabung untuk menyerang Tuan Pulau Sembilan Putaran, tetapi bahkan kulit Tuan Pulau Sembilan Putaran tidak rusak, dan malah beberapa orang terbasmi oleh Tuan Pulau Sembilan Putaran. Holy Lord Stoneaxe mengangguk, hal yang menakutkan tentang Tuan Pulau Sembilan Putaran adalah dia tidak memiliki kelemahan. Oleh karena itu, bahkan mereka yang jauh lebih kuat darinya mungkin tidak dapat melakukan apapun, kepada Tuan Pulau Sembilan Putaran, apalagi mereka yang lebih lemah darinya. Petik 2. Berfluktuasi. Ini berarti kekuatan pihak lain sama di dalam dan di luar, dan sangat sulit untuk mengalahkan orang seperti ini, bahkan jika Anda jauh lebih kuat dari lawan, tidak mudah untuk melakukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, para Holy Lord dalam daftar Holy Lord sering muncul di jalan. Yang berperingkat tertinggi bukanlah penguasa Pulau Sembilan Putaran, melainkan penguasa spiritual merah peringkat kedua. Guru spiritual merah adalah guru spiritual dari klan Lingguang. Karena dia tidak memiliki keberadaan fisik, tingkat terornya bahkan lebih tinggi daripada guru Pulau Sembilan Putaran. Menurut legenda, guru spiritual merah bahkan berperang melawan Tianjun. Meski pada akhirnya dia dikalahkan secara menyedihkan, setidaknya dia selamat. Ayo pergi. Pada hari ini, semua orang menaiki perahu layar kuno Lord Night Demon dan bergegas menuju ke arah kota Batu Kuno. Kota Batu Kuno tidak terlalu jauh dari kota Shisha. Biasanya, kota itu tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, dan hanya muncul dari kedalaman ruang dan waktu setiap 10.000 tahun. Di kejauhan, sebuah kota kuno yang agak tidak lengkap dan ternoda oleh waktu muncul di hadapan semua orang. Selain tahun-tahun yang berbintik-bintik, semua orang juga melihat teror, kesuraman, dan keheningan yang mematikan dari kota ini, seolah-olah ini bukanlah kota, melainkan neraka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di zaman kuno. Gulisa menghela nafas dengan emosi di atas perahu layar kuno. Holy Lord Night Demon berkata, ada rumor bahwa seluruh wilayah bintang Batu Kuno telah dikutuk. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan kutukan secara bertahap menghilang. Baru pada saat itulah Lord Shisha memiliki kesempatan untuk membangun kota Shisha di wilayah bintang Batu Kuno. Terkutuklah seluruh wilayah bintang. Semua orang terkejut. Meskipun mengutuk kota kosmik adalah hal yang berlebihan, setidaknya hal itu mungkin dilakukan. Namun mengutuk bidang bintang bukanlah hal yang berlebihan, tetapi aneh di mata semua orang, bahkan para dewa pun jauh dari mampu melakukannya apakah itu sebuah legenda. Kota Batu Kuno masih agak tidak nyata, dan semua orang menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak raja suci di depan empat gerbang kota Batu Kuno. Meskipun bagi mereka yang berada di bawah Holy Lord, memasuki kota Batu Kuno adalah sebuah jalan keluar yang sempit, ada terlalu banyak Holy Lord yang tidak takut mati. Lagi pula, dari lemah menjadi kuat, tidak ada seorang pun yang melewati hidup dan mati. Jika Anda takut mati, Anda tidak akan bisa menjadi orang suci. Tentu saja, para wali yang tidak datang mungkin tidak takut mati. Mungkin mereka merasa risiko memasuki kota Batu Kuno tidak sepadan bahwa kekuatan mereka terlalu rendah. Memasuki kota Batu Kuno berarti basmi diri, bukan. Di gerbang kota timur, penguasa pulau Jeusuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan di sampingnya adalah penguasa pedang kiansing. Tuan Pulau Sembilan Belokan, setelah lama berpisah, auramu tampaknya semakin tak tergoyahkan. Kata Master Pedang Bintang Seribu. Penguasa Pulau Sembilan Belokan tersenyum, energi pedangmu menjadi lebih kuat, mungkin kamu bisa menembus pertahananku. Penguasa Pulau Sembilan Belokan terlalu memujiku, tapi saat kita keluar dari kota Batu Kuno, kamu dan saya harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Mari kita diskusikan, kata Master Pedang Kiansing. Oke, pemilik Pulau Jeusuan mengangguk. Setidaknya ada puluhan ribu orang suci di gerbang kota timur. Puluhan ribu orang suci ini memandang guru Pulau Sembilan Belokan dan guru Pedang Seribu Bintang di depan mereka dengan rasa iri. Dengan kekuatan yang mencapai level Master Pulau Sembilan Putaran dan Master Pedang Bintang Seribu, pada dasarnya siapapun di dunia bisa pergi ke sana. Mereka tidak takut akan bahaya dan bersikeras untuk membobol kota Batu Kuno, bukankah suatu hari nanti bisa dihormati oleh orang lain dan tertawa bangga seperti penguasa Pulau Jeusuan dan penguasa Pedang Kiansing. Wow, tiba-tiba, lingkaran cahaya biru muncul di depan Master Pulau Sembilan Belokan dan Master Pedang Seribu Bintang. Selain lingkaran cahaya biru, lapisan lingkaran cahaya merah lainnya muncul, diikuti oleh lingkaran cahaya ungu, lingkaran cahaya abu-abu, lingkaran cahaya hitam, dan lingkaran cahaya kuning. Lapisan lingkaran cahaya ditumpangkan, akhirnya membentuk lingkaran cahaya yang indah. Bo, di dalam lingkaran cahaya, kekosongan tiba-tiba terbuka, dan sosok tinggi dan agung keluar. Tuan Dewa Cantik, ekspresi Tuan Pulau Sembilan Belokan dan Tuan Pedang Bintang Seribu berubah. Dewa Warna-Warni, Tuan Suci Klan Dewa, juga merupakan orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar Tuan Suci di Kota Sasa. Kekuatannya masih menjadi misteri menjauh darinya. Beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan Dewa Penguasa yang cantik tidak lagi kalah dengan Raja Surgawi biasa yang kekuatannya lebih lemah. Tuan Pulau Sembilan Putaran, Tuan Pedang Bintang Seribu, kamu baik-baik saja. Lingkaran cahaya itu meledak, dan sosok agung itu berbalik. Dia adalah seorang pemuda jangkung dan tampan dengan kulit biru muda dan tanda tipis di antara alisnya. Jelas suaranya tidak nyaring, tapi saat dia muncul, terjadi keheningan mematikan selama ribuan mil. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras karena takut menarik perhatian satu sama lain. Ini bukanlah perasaan tertindas yang disebabkan oleh ketenaran, tetapi perasaan tercekik yang disebabkan oleh kekuatan dan darah ras. Para Dewa disebut Dewa karena suatu alasan. Garis keturunan para Dewa, yang dikenal sebagai garis keturunan pertama di alam semesta, memiliki tekanan yang kuat terhadap garis keturunan non-Dewa. Mereka yang sedikit lebih lemah tidak akan mampu mengerahkan semangat juang apapun saat berhadapan dengan darah para Dewa. Bahkan jika pihak lain ingin membasminya, dia tidak akan berani melawan. Ya Dewa, Tuan Banlan, saya tidak menyangka Anda juga berada di sini. Tuan Pendekar Pedang Kiansing merasa jantungnya berdetak sangat cepat, dia akan tetap bergeming. Sebagai perbandingan, kinerja Master Pulau Jeusuan jauh lebih baik, dan dampaknya tidak terlalu besar. Seni Misterius Sembilan Putaran miliknya tidak dapat dihancurkan, dan garis keturunannya sendiri telah lama diubah menjadi garis keturunan Seni Misterius Sembilan Putaran, yang dapat dengan mudah menahan penindasan garis keturunan Dewa. Saya belum pernah ke kota batu kuno ini, jadi saya harus memeriksanya. Tepat ketika Dewa-Dewa yang cantik selesai berbicara. Bang, kota batu kuno berubah dari ilusi menjadi kenyataan, dan terdengar suara samar benda-benda raksasa menghantam tanah di kehampaan. Segera setelah itu, keempat gerbang kota terbuka lebar, dan beberapa pemandangan di dalamnya bisa dilihat dari luar. Gerbang kota terbuka, masuklah. Gerbang kota batu kuno itu sangat besar, dan orang-orang suci menyerbu masuk seperti belalang. Ayo, masuk juga. Di gerbang barat kota, perahu layar kuno membawa Li Fu Chen dan yang lainnya dan bergegas ke kota batu kuno. Begitu dia memasuki kota batu kuno, Li Fu Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Tanpa terlihat, ada kebencian tersembunyi yang tertinggal di antara langit dan bumi, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ini memang agak aneh. Li Fu Chen mengerutkan kening. 10.000 Saint Lord memasuki kota batu kuno di sepanjang gerbang barat kota, dan setelah beberapa saat mereka menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Kuek, kuek, suara tawa yang mengerikan dan menakutkan terdengar, dan di sudut jalan, hantu hitam pekat bergegas dan menggigit bagian luar perahu layar kuno. Li Fu Chen dapat melihat bahwa kekuatan hantu-hantu ini tidak rendah, dan yang terburuk berada di tingkat Raja Suci tingkat menengah. Jika Raja Suci di bawah tingkat menengah masuk, selama dia bertemu dengan hantu, dia hampir pasti akan mati. Bahkan hantu pun tidak bisa menghadapinya. Hancurkan, anggota terlemah dari tim Ibel 15 malam semuanya adalah orang suci tertinggi. Salah satu dari mereka, Tuan Suci Batu Abu Abu, melambaikan tangannya, dan lingkaran energi meledak, dan semua hantu di sekitar perahu layar kuno meledak. Hanya saja beberapa hantu di antara mereka, yang kekuatannya jelas sudah mencapai level Raja Suci tingkat tinggi, justru ingin mendekat kembali setelah tubuh mereka meledak. Mimpi, Holy Lord Greystone meninju, dan hantu-hantu yang berkumpul terus meledak. Wow, setelah hantu-hantu itu meledak, semua cincin luar angkasa yang mereka bawa melayang di udara dan dihisap oleh Holy Lord Batu Abu Abu. Mereka semua cukup miskin, mereka hanya memiliki lusinan batu spiritual berkualitas tinggi, membuka. Cincin luar angkasa, Tuan Suci Batu Abu Abu tampak jijik. Tidak semua hantu ini membawa cincin luar angkasa. Hanya sebagian kecil dari mereka yang membawa cincin luar angkasa. Di antara mereka, cincin luar angkasa terkaya hanya memiliki nilai puluhan batu spiritual berkualitas tinggi. Sedikit bertambah, jadi luangkan waktumu. Kota batu kuno akan dibuka selama sekitar satu tahun, dan tahun ini cukup bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Semakin dalam Anda masuk ke kota batu kuno, semakin banyak hantu dan semakin kuat jadinya. Di jalan yang sedikit lebih besar, di luar perahu layar kuno, hantu seperti air pasang, mengalir deras. Di antara hantu-hantu di sini, hanya sedikit yang berada di tingkat Raja Suci tingkat menengah, dan sebagian besar berada di tingkat Raja Suci tingkat tinggi atau bahkan Raja Suci tingkat atas. Untuk menghadapi hantu tingkat menengah, semua orang dapat memusnahkan mereka dengan satu serangan, tetapi untuk menghadapi hantu tingkat tinggi, mereka harus menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Sedangkan untuk menghadapi hantu tingkat atas, bahkan Guru Suci Puncak pun memilikinya untuk meluncurkan lebih dari 10 serangan untuk memusnahkan lawan. Boom-boom-boom. Dengan perahu layar sederhana, semua orang belum menemui bahaya apapun, dan paling banyak hanya menghabiskan sedikit tenaga. Hanya saja para wali lain yang masuk merasa tidak begitu nyaman. Li Fu Chen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa wali meninggal secara tragis di tangan hantu. Ketika kota batu kuno dibuka berikutnya, para wali yang meninggal secara tragis ini mungkin akan menjadi yang baru. Hampir sebulan kemudian, perahu layar kuno itu sampai di sungai yang panjang. Menyingkirkan perahu layar kuno, Lord Night Demon berkata kota batu kuno dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu kota luar, kota dalam, dan istana tuan kota. Sekarang kita telah sampai di persimpangan kota dalam dan luar kota. Ada langit terlarang di bagian dalam kota. Menurut aturan, kita hanya bisa turun dan berjalan. Faktanya, di kota kosmik normal, bahkan kota luarnya tertutup untuk udara, tetapi kota luarnya berbentuk kuno. Kota batu sudah lama terkikis, dan hanya formasi bagian dalam kota yang masih berfungsi. Ada jembatan di atas sungai. Setelah melewati jembatan, semua orang sampai di pusat kota. Begitu mereka memasuki pusat kota, semua orang merasakan kekuatan penindas yang sangat besar turun. Pertarungan di sini mungkin seratus kali lebih sulit daripada pertempuran di luar kota, dan lebih dari sepuluh ribu kali lebih sulit daripada pertempuran di luar kota batu kuno. Tidak seperti orang lain, hantu dapat terbang terlepas dari apakah mereka berada di luar kota atau di dalam kota, dan mereka sangat cepat begitu kelompok tersebut memasuki dalam kota, mereka diserang oleh sekelompok hantu. Hantu di pusat kota adalah yang terlemah di tingkat orang suci tingkat tinggi, dan mereka menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Vivian mengerutkan kening. Dia bergabung dengan tim Ibel 15 malam dalam sepuluh ribu tahun terakhir, jadi dia belum pernah memasukinya. Kota batu kuno. Selama mereka bukan hantu setingkat Holy Lord, kita dapat dengan mudah menghadapinya, tapi saya khawatir sejumlah besar hantu setingkat Holy Lord akan muncul. Holy Lord Stoney Axe sedikit khawatir. Untuk hantu tingkat atas, dia perlu menyerang dengan seluruh kekuatannya lebih dari selusin kali. Untuk hantu tingkat Holy Lord, dia tidak bisa membasmi lawan satu lawan satu. Yang baik tidak berhasil, yang buruk berhasil. Setelah Lord Stoney Axe selesai berbicara, sekelompok hantu lain menyerang. Di antara hantu-hantu ini, ada hantu setingkat Holy Lord. Aku disini untuk menguji kekuatannya. Hantu tingkat Holy Lord bisa menjadi kuat atau lemah. Hantu yang lemah sulit dibasmi dan kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Holy Lord Greystone meninju dan menghadapi hantu setingkat Holy Lord. Ledakan, energinya meledak, dan hantu tingkat Master Suci terbang mundur. Di sisi lain, Master Suci Batu Abu-Abu hanya terhuyung sedikit. Itu adalah Holy Lord tingkat tinggi. Li Fu Chen menilai kekuatan hantu tingkat Holy Lord ini. Holy Lord Greystone, saya disini untuk membantu Anda. Tujuh orang dari tim Night Demon bergegas keluar untuk menghadapi hantu tingkat Master Suci dengan Holy Lord Greystone yang lain, hadapi hantu tingkat tinggi dan hantu tingkat atas itu. Hantu tingkat Holy Lord memang sulit untuk dibasmi. Li Fu Chen membasmi hantu yang menyerang sambil menyaksikan pertempuran antara Greystone Holy Lord dan yang lainnya. Hantu tingkat Master Suci jelas-jelas ditekan dan dipukuli, tetapi tidak ada yang terjadi. Itu adalah aura samar-samar yang sedikit lebih lemah. Setelah semua hantu lainnya terbasmi, Gulisa berkata semuanya berkumpul. Hantu tingkat Holy Lord sangat sulit dibasmi. Akan membuang-buang waktu jika kita tidak berkumpul. Bang-bang-bang-bang. Di bawah serangan semua anggota tim Night Demon, aura hantu setingkat Holy Lord melemah dengan kecepatan yang sangat cepat dan tubuh secara bertahap menjadi ilusi. Sangat sulit untuk dibasmi. Di bawah serangan begitu banyak guru suci puncak, Li Fu Chen merasa dia tidak tahan. Ledakan. Akhirnya, tubuh hantu setingkat Holy Lord meledak, dan cincin luar angkasa melayang. Gulisa menyedot tangannya, dan cincin luar angkasa terbang. Dia membukanya dan berkata sambil tersenyum hantu setingkat Dewa Suci ini benar-benar kaya. Total kekayaan di dalamnya setidaknya 30 ribu batu spiritual kelas atas. Sejauh ini, total kekayaan cincin luar angkasa yang diperoleh tim Night Demon hanya bernilai sekitar 80 ribu batu spiritual kualitas terbaik. Bagi hantu tingkat menengah dan hantu tingkat tinggi, lumayanlah untuk memiliki lusinan batu spiritual kelas atas batu spiritual berkualitas. Kekayaan bersih hantu teratas paling banyak hanya beberapa ratus atau ribuan. Yang paling penting adalah tidak semua hantu membawa cincin luar angkasa, jadi setelah lebih dari sebulan, setiap orang memperoleh kekayaan sekitar 50 ribu batu spiritual berkualitas tinggi, yang hanya 20 ribu lebih banyak dari kekayaan hantu setingkat Holy Lord. Tentu saja seiring berjalannya waktu, setiap orang akan mendapatkan kekayaan lebih cepat, lagi pula kekuatan hantunya juga semakin kuat. Ketika tim Ibel 15 malam membobol kota batu kuno, tim segel darah juga membobol kota batu kuno. Dibandingkan dengan tim Ibel 15 malam, tim segel darah bergerak lebih cepat dan secara bertahap menembus lebih dalam ke dalam kota. Basmi-basmi, tanda seru, tim segel darah sangat gila. Di mata mereka, semua hantu ini adalah kekayaan, dan mereka bisa mendapatkan satu dengan membasmi masing-masing hantu. Tanpa sadar, tim segel darah tiba di luar sebuah rumah besar. Rumah ini sangat besar, pasti ada kekayaan luar biasa di dalamnya. Seorang anggota tim segel darah mengjilat bibirnya. Umumnya, seseorang yang bisa tinggal di rumah besar di pusat kota pastilah seorang Holy Lord, sarang Holy Lord, dan kekayaannya bisa dibayangkan. Selain itu, ada dua peluang bagi kota batu kuno, satu adalah kota hantu, dan yang lainnya adalah kota batu kuno itu sendiri. Mungkin ada bunga hantu yang terkondensasi di dalam rumah besar ini. Tahukah Anda, nilai bunga hantu lebih dari 500 ribu batu spiritual kualitas terbaik. Yang disebut bunga hantu adalah produk unik dari kota batu kuno. Biasanya tumbuh di bangunan yang relatif besar, dan efeknya sangat unik selama Anda memasukkan jejak kekuatan jiwa ke dalamnya. Bahkan jika Anda mati di masa depan, bunga hantu ini akan ia dapat mengumpulkan jiwa Anda yang tersebar di alam semesta untuk membentuk tubuh jiwa. Ketika saatnya tiba, jika seseorang membantu Anda, Anda dapat merebut jiwa Anda dan menjalani kehidupan kedua. Di kota Shisha, harga bunga hantu selalu mahal. 500 ribu batu spiritual kualitas terbaik hanya bisa dianggap sebagai harga terendah batu spiritual berkualitas. Ledakan, di dalam istana, anggota tim segel darah memuntahkan darah dan terbang mundur. Hantu setingkat Holy Lord di istana ini bahkan lebih kuat dari Blood Shadow Demon Lord, dan hantu setingkat Holy Lord ini hampir abadi, jadi serangan mereka sama sekali tidak efektif. Beberapa hari kemudian, tim Night Demon juga tiba di luar sebuah rumah besar. Setelah masuk, semua orang harus berhati-hati. Hantu setingkat Holy Lord di istana besar sangat kuat dan hampir abadi. Jika kamu ingin membasmi mereka, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Lord Night Demon berkata perlahan dengan awajah serius. Gulisa melanjutkan tetapi umumnya di rumah seperti ini, panennya adalah yang terbesar. Jika Anda dapat menemukan bunga hantu, Anda akan menghasilkan banyak uang. Tim seperti mereka, yang terdiri dari para guru suci tertinggi, adalah di kota Batu Kuno. Sulit untuk menghadapi terlalu banyak bahaya. Secara relatif, memasuki sebuah rumah besar adalah bahaya besar. Ayo pergi, masuk. Wakil Kapten Tai Liu masuk ke istana terlebih dahulu. Melihat ini, yang lain mengikuti. Istana itu sangat besar, seperti kota kecil. Menjelajahi sepanjang jalan, tim Night Demon hanya menemui beberapa hantu. Segera, kelompok itu sampai di Intimanor, sebuah taman besar. Di taman besar, sosok gelap membelakangi mereka. Di depan sosok gelap itu, sekuntum bunga yang memancarkan cahaya hitam berakar di kehampaan. Bunga berwarna hitam ini memiliki sembilan lapisan kelopak, dan setiap lapisan berputar dengan kecepatan dan arah yang berbeda-beda, misalnya lapisan pertama berputar ke kiri, lapisan kedua ke kanan, dan lapisan ketiga ke kiri. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa setiap kelopak bunga hitam memiliki garis-garis ungu yang sangat rumit. Sekilas, garis-garis tersebut terlihat biasa saja, namun seiring berjalannya waktu, seolah-olah jiwa sedang tersedot. Bunga hantu, salah satu orang di tim Ibel 15 malam mau tidak mau berkata. Beberapa kali kota batu kuno dibuka sebelumnya, tim Ibel 15 malam belum pernah melihat bunga hantu, tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya kali ini. Kematian, sosok gelap itu berbalik, seperti kabut tebal, dan bergegas menuju tim Night Demon. Tiba-tiba, sesosok tubuh memuntahkan darah dan terbang terbalik. Kekuatan hantu tingkat Holy Lord ini jelas jauh lebih unggul dari Night Demon Holy Lord, dan tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Kekuatan yang sangat kuat, Li Fu Chen juga terbang mundur. Dia menduga hantu itu pasti tidak sekuat itu ketika dia masih hidup, tetapi setelah berubah menjadi hantu, kekuatannya meningkat drastis. Dentang, pedang pembasmi langit terhunus, dan Li Fu Chen bertarung dengan hantu itu. Apakah ini senjata tertinggi? Semua orang di tim Ibel 15 malam terkejut ketika mereka melihat Li Fu Chen mengeluarkan pedang pembasmi surga untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa penguasa surga pun tidak memiliki senjata tertinggi di tangannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa senjata tertinggi apapun bernilai lebih dari puluhan juta batu spiritual berkualitas tinggi. Engah! Dengan pedang pembasmi langit, Li Fu Chen membelah tubuh hantu dengan satu pedang. Meskipun dia tidak bisa membasmi lawan dengan satu pedang, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Eternal Night Freeze melihat Li Fu Chen mampu melawan hantu tersebut, Lord Night Demon dengan cepat meluncurkan gerakan pembasmiannya untuk membekukan hantu tersebut. Bang 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 bang. Seiring berjalannya waktu, di bawah serangan terus-menerus dari semua orang, aura hantu akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tentu saja, ini terutama karena Li Fu Chen dapat melawan hantu. Jika Li Fu Chen tidak dapat melawan hantu, semua orang harus melawan hantu tersebut. Suatu hari berlalu, dan aura hantu turun 10%. Tiga hari telah berlalu, dan aura hantu telah turun hingga 50%. Lima hari telah berlalu, dan aura hantu telah turun hingga 99%. Semuanya, tolong bekerja lebih keras, ini hampir waktunya. Gu Lisa sangat bersemangat. Setelah memecahkan hantu, Anda dapat mengumpulkan bunga hantu. Satu bunga hantu sudah cukup untuk menambahkan puluhan ribu batu spiritual berkualitas tinggi ke setiap kekayaan bersihnya. Selain itu, kekayaan yang dibawa oleh hantu tersebut diperkirakan cukup besar. Di rumah besar lainnya, tim segel darah juga melawan hantu. Bedanya, lebih dari seminggu telah berlalu dan semua orang di tim segel darah telah terluka, bahkan ada yang terluka parah. Tanpa senjata tertinggi, dibutuhkan setidaknya satu bulan bagi mereka untuk menggiling hantu itu sampai mati. Sial, kenapa kamu begitu kuat? Raja Ibel 15 bayangan darah tampak jelek. Jika bukan karena bunga hantu yang terkondensasi di istana ini, dia akan memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka yang terluka parah harus disembuhkan terlebih dahulu. Raja Ibel 15 bayangan darah berubah menjadi bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya dan menjerat para hantu. Di antara orang-orang, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menjerat hantu sendirian, dan orang lain yang pandai membantu bahkan lebih buruk darinya ketika mereka bergabung. Mendengar ini, beberapa anggota tim segel darah yang terluka parah dengan cepat bergegas ke sudut, duduk bersilah, dan masing-masing mengeluarkan permata merah untuk mulai menyembuhkan luka mereka. Permata kehidupan, batu spiritual berkualitas tinggi yang bernilai lebih dari 50 ribu yuan, dapat dengan cepat pulih dari cedera serius, selama jiwa tidak hancur. Hancurkan, pedang pembasmi surga meledak dengan cahaya pedang yang tiada taraf, dan pedang Li Fu Chen benar-benar menyebarkan tubuh ilusi hantu itu, dan tidak dapat lagi dipadatkan. Aku akan mengumpulkan bunga hantu. Begitu hantu itu mati, bunga hantu berhenti berputar, dan gulisa terbang dan mulai mengumpulkan bunga hantu. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang ada di cincin luar angkasa ini. Li Fu Chen menggerakkan tangannya, dan sebuah cincin luar angkasa jatuh di tangannya, batu spiritual berkualitas. Li Fu Chen saya tidak tahu berapa banyak batu spiritual kelas atas yang bernilai dari sumber daya di cincin luar angkasa ini, tetapi ada 150 ribu batu spiritual kelas atas di dalamnya. Holy Lord Night Demon berapa nilainya? Li Fu Chen menyerahkan cincin luar angkasa kepada Holy Lord Night Demon. Setelah Lord Night Demon mengambilnya, dia membukanya dan tidak bisa menahan senyum saya benar-benar beruntung dalam perjalanan ke kota batu kuno ini. Kekayaan dalam cincin luar angkasa ini bernilai hampir 300 ribu batu spiritual berkualitas tinggi. Haha, itu terjadi. Kali ini saya keluar, saya memperkirakan setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 100 ribu batu spiritual berkualitas tinggi. Holy Lord Grace Toney tertawa. Saya pikir itu bisa mencapai lebih dari 150 ribu batu spiritual berkualitas tinggi. Anggota lainnya juga tertawa. Jumlah kekayaan menentukan kekuatan seorang Holy Lord. Lagi pula, setelah mencapai level Holy Lord, terlalu lama mengandalkan kultivasi untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini bisa memakan waktu puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Namun, lain halnya jika Anda memiliki cukup kekayaan. Seorang Holy Lord tertinggi, jika dia memiliki pertahanan pamungkas kelas atas dan super kelas 1. Dengan harta rahasia, kemampuan bertahan hidup dapat ditingkatkan beberapa persen, kemampuan bertahan hidup dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Tentu saja, nilai harta rahasia jida kelas 1 super terlalu tinggi. Harta rahasia jida kelas 1 super kelas atas bernilai ratusan ribu batu spiritual berkualitas tinggi. Harta rahasia kelas jida bernilai lebih dari 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh guru suci biasa. Anggota tim Ibel 15 malam semuanya memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi. Namun, cukup menyedihkan menghabiskan ratusan ribu batu spiritual berkualitas tinggi untuk membeli batu spiritual kelas atas dan kelas 1 harta rahasia pertahanan arcana. Tetapi jika Anda mendapatkan lebih banyak batu spiritual berkualitas tinggi, Anda tidak akan merasa terlalu tertekan. Ketika Tuan Suci Tae Yun mampu memiliki harta rahasia kelas atas dan kelas super roda jing api, dia mendapatkannya di tempat yang berbahaya setelah melalui banyak kesulitan. Adapun Li Fu Chen, selain pedang pembasmi surga, tanduk setan surgawi, pohon muda yang diduga sebagai pohon kehidupan, dan kristal bumi purba, kekayaan bersihnya sebenarnya tidak terlalu besar rata-rata guru suci. Dibandingkan dengan anggota tim Ibel 15 malam, naik, ini agak jauh. Perjalanan kekota batu kuno ini tidak diragukan lagi merupakan peluang untuk meningkatkan kekayaan bersih Anda. Setelah beberapa saat, Lisa Gu mengumpulkan bunga hantu tersebut. Pada saat ini, Lord Night Demon berkata kali ini saya bisa mendapatkan bunga hantu dan mengalahkan hantu tingkat Holy Lord, terima kasih kepada Master Pedang. Saya harap semua orang bersumpah untuk tidak pernah mengungkapkan fakta bahwa Master Pedang memiliki senjata tertinggi. Tuan Suci Ibel 15 malam benar, semua orang tidak boleh mengungkapkan bahwa Tuan Pedang memiliki senjata tertinggi, saya bersumpah terlebih dahulu. Tuan Suci Kapak Batu dan Tuan Suci Dongming bersumpah pertama dan kedua. Melihat ini, yang lain pun bersumpah satu per satu. Senjata tertinggi terlalu mudah untuk membangkitkan kecemburuan orang lain. Bahkan penguasa surga pun mungkin mencoba merebutnya. Memalingkan kepalanya, Tuan Ibel 15 malam berkata kepada Li Fu Chen Tuan Pedang, jangan khawatir, jika ada yang membocorkan senjata tertinggi, dia tidak hanya akan mendapat serangan balasan dari sumpahnya, tapi aku, Tuan Ibel 15 malam, juga akan menjadi pertama yang memburunya. Li Fu Chen tersenyum. Tersenyumlah, saya percaya semuanya. Faktanya, karena dia berani mengeluarkan pedang pembasmi langit, dia sudah siap untuk diekspos. Dia percaya bahwa keberuntungannya tidak seburuk itu dan dia dapat menarik perhatian Tianjun. 900. Tidak. Terima kasih.